Pemirsa Dinas Sosial Kota Jambi menggelar rapat koordinasi program keluarga harapan atau PKH serta graduasi mandiri PKMPKH Kota Jambi tahun 2021. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi dalam rangkaian kegiatan juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada anak-anak dari KPMPKH berprestasi dan juga KPMPKH menginspirasi. Dinas Sosial Kota Jambi menggelar rapat koordinasi program keluarga harapan atau PKH serta graduasi mandiri keluarga penerima manfaat Kota Jambi tahun 2021 pada Senin 6 Desember 2021 bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi. Kegiatan ini juga dihadiri serta dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi dan diikuti oleh OPD terkait para Rektor Perguruan Tinggi, Kemenang, BPJS Kesehatan, PBS, Basnas, dan juga para SDMPKH Kota Jambi. Dalam graduasi keluarga penerima manfaat atau KPMPKH kali ini ada kurang lebih sebanyak 312 KPM yang melakukan graduasi. Dari rangkaian kegiatan juga dilaksanakan pemberian penghargaan kepada anak-anak KPMPKH yang berprestasi serta KPMPKH menginspirasi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana menuturkan dalam kegiatan ini Pemkop Jambi juga melibatkan seluruh stakeholder di mana program utama Pemkop Jambi adalah mengurangi angka kemiskinan ekstrim di Kota Jambi yang multifaktorial sehingga dalam mengentas kemiskinan tersebut butuh kerjasama dengan berbagai sektor. Di dalam rangka rapat koordinasi keluarga KPM dari PKH sekaligus juga hari ini melakukan sudah graduasi bagi KPM PKH yang secara mandiri ekonominya sudah mulai naik statusnya sehingga tidak lagi menjadi KPM PKH diserahkan kepada keluarga lain yang lebih berkumpulkan. Kemudian yang kedua juga kita memberikan apresiasi kepada pendamping yang sudah berjuang sehingga KPM PKH yang gini sudah naik statusnya itu paling banyak kita kasih apresiasi. Dan juga anak-anak dari PKH yang berprestasi di berbagai bidang, bidang olahraga, bidang pendidikan, bidang kesenian, bidang sains yang mengikuti pertandingan-pertandingan di tingkat nasional bahkan internasional. Kita juga berikan dan juga ada keluarga PKH yang inspiratif bagi yang lain menjadi contoh karena putranya ada yang kuliah sampai ke luar negeri, yang lajar di sekolah tinggi, kesehatan dan sebagainya. Sementara itu, untuk kegiatan rakor PKH sendiri dilaksanakan bertujuan guna menginventarisasikan permasalahan yang timbul. Pemberian saran masukkan dan menginformasikan kebijakan terkini yang diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan di antara lintas sektoral agar dapat menjadi penyempurnaan pelaksanaan PKH ke depannya. Lili Skarlina, Jek TV, melaporkan.